Halo apa kabar semuanya semoga sehat selalu rejeki lancar amin ya rabbal alamin oke teman-teman disini gimana sih caranya tarik saldo dana di pegadaian ya di pegadaian ini teman-teman bukan hanya sekedar kita menggadaikan HP atau menggadaikan emas atau menggadaikan PPKB ya bisa tarik dana juga ya Oke yang baru bergabung jangan lupa share like comment untuk video-video terbarunya supaya jangan ketinggalan dia aja tutorial lanjut dengan tutorialnya teman-teman kalau udah buka dana seperti ini ya teman-teman kita langsung aja dananya buka seperti ini setelah dibuka dananya teman-teman tunggu saya sebentar ini intro dulu ya Nah oke teman-teman kalau udah dibuka seperti ini disini ini juga banyak menu-menunya ada listrik terus Marsen Road atau Omas atau dana goal ya Google Playstore pulsa dan data bisa juga beli disini item detail nah teman-teman kalau untuk tarik saldonya teman-teman klik lihat semua ini teman-teman klik lihat semua setelah itu teman-teman cari-cari tarik ke bawah sampai ketemu namanya transfer ini ya teman-teman yang nama transfer ini disini juga banyak menu-menunya dana kaget dana kaget tarik saldo bayar patungan transfer pihak card ya teman-teman ada disini menu-menunya juga jadi kalau kita kalau untuk tarik saldonya teman-teman kita klik aja ini tarik saldo ini tarik saldo diklik setelah diklik teman-teman langsung kita lari ke pilih metode tarik saldo ini teman-teman di sini juga banyak menu-menunya teman-teman agen tarik saldo ini apakah terserah teman-teman apakah milik ke Alpa apakah penggadaian ya atau ke bank ya terhubung saya akan milih tarik tunai saldo ke pegadaian teman-teman jadi pegadaian ini sekarang bukan hanya sekedar untuk menggadaikan aja ya teman-teman bisa untuk tarik tunai juga berhubung kebetulan saya terdekat dari pegadaian ini ya teman-teman saya langsung akan tarik saldo dana di pegadaian tinggal klik aja pegadaian teman-teman tapi sebelum deklik teman-teman kira-kira udah dekat dari kantor pegadaian teman-teman baru kita klik ya biar akun virtualnya tidak kedeluarsa ya teman-teman seperti itu setelah nyampe di pegadaian teman-teman baru kita klik biar virtualnya virtual akunnya aktif ya teman-teman setelah di klik di pengadaian langsung kita masuk ke kantor aja kantor pegadaian terus setelah masuk teman-teman bilang aja sama kasir penggadaian bahwa saya mau akan tarik tunai saldo dana ya di pegadaian ini teman-teman bilang aja seperti itu terus orang kasir paling nanyain teman-teman mana virtual akunnya dikasih aja virtual akunnya teman-teman yang tadi kita klik di luar kantor pegadaian itu ya dikasih aja di pegadaian ini teman-teman penarikan saldo dana ini nominal paling terkecil itu ada sekitar lima puluh ribuan ya teman-teman itu kalau untuk penarikannya ya teman-teman penarik saldo dana di pegadaian sekitar paling kecil itu rupiah lima puluh ribuan ya teman-teman jadi teman-teman itulah tutorialnya semoga tutorial ini bermuat yang bergabung jangan lupa subscribe like komen supaya jangan ketinggalan dari aja tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati